Sementara itu, selama mudik lebaran, PT Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon, Jawa Barat menyiapkan kereta api tambahan untuk mendukung masa angkutan. Sementara itu, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen, Jakarta Pusat. Petugas di Dipo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat, nampak sibuk mengecek kondisi lokomotif kereta tambahan yang akan dioperasikan untuk mendukung masa angkutan libur lebaran Idul Fitri 2024. Secara umum, kondisi kereta dan lokomotif kereta tambahan ini cukup baik dan siap dioperasikan. Diketahui PT KAI Daop 3 Cirebon menyiapkan 14 lokomotif dan 60 kereta untuk trenset kereta api Argo Cirebon, 2 trenset Ranggajati, dan 2 trenset Argo Cirebon tambahan. Sementara itu, demi mengusir kejenuhan anak-anak yang ikut pelakukan perjalanan mudik lebaran bersama orang tua mereka, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Diketahui selama momen angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daop 1 Jakarta juga telah menyiapkan 1.677 kereta api reguler dan juga tambahan mulai tanggal 31 Maret kemarin sampai dengan 21 April mendatang. Tak hanya itu, guna menjamin keamanan selama masa angkutan lebaran, PT KAI Daop 1 Jakarta juga menyiagakan 519 personel TNI dan juga Polri, serta petugas keamanan dalam yang tersebar di stasiun, jalur, serta di dalam kereta api. Tim Liputan Anyus melaporkan.